Intro Assalamualaikum, hai teman-teman Alhamdulillah ya kita bisa ketemu lagi Semoga dimanapun kalian berada Selalu dalam keadaan sehat Dan Allah selalu berikan keberkahan dalam hidup kita Oh ya teman-teman Hari ini aku tidak mengisahkan tentang suatu sejarah sahabat Rasulullah Tapi hari ini aku akan memenuhi request dari teman-teman semua Ada beberapa pertanyaan dari kalian Yang request tentang pengalaman rumah tangga yang aku alamin Nah hari ini aku akan jawab beberapa pertanyaan Dari kalian semua Sebelum menjawab pertanyaan dari teman-teman Ada suatu hadis riwayat Ibnu Majah berkata bahwa Nah itu perkataan Rasulullah langsung Bahwa menikah itu memang sunahnya Rasulullah Menikah itu bisa menyempurnakan separuh agama kita Seperti hadis Rasulullah Bahwa jika seseorang melaksanakan pernikahan Maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya Maka hendaklah ia menjaga yang separuhnya Dengan bertakwa kepada Allah SWT Hadis riwayat bayi haki dari Anas bin Malik Nah disitu jelas ya teman-teman Jadi tujuan menikah itu adalah untuk beribadah kepada Allah Selain itu juga bisa menjaga kita dari perbuatan maksiat Perbuatan zina atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT Dan disebutkan bahwa bisa menyempurnakan separuh agama Gimana tidak menyempurnakan separuh agama kita teman-teman Karena di dalam pernikahan itu sendiri Tingkat kesabaran, tanggung jawab, adil, pengorbanan Dan yang lain sebagainya itu ada di dalam pernikahan Dan dengan menikah juga itu menyalurkan ketertarikan kita kepada lawan jenis Ingat ya teman-teman ketertarikan dengan lawan jenis itu adalah fitrah untuk kita semua Jadi sudah memang fitrahnya seorang wanita menyukai lawan jenisnya Seorang laki-laki menyukai lawan jenisnya Dan semua orang pasti butuh cinta dan kasih sayang Coba pikirkan cinta dan kasih sayang apa yang melebihi suami istri? Bisa gak kita bertahan hidup dengan seorang diri Tapi kita merasakan ketenangan, merasa damai, merasa tentram, merasakan cinta dan kasih sayang Gak bisa bukan? Semua itu bisa kita rasakan dengan menikah Jadi Islam menjadikan pernikahan sebagai jalan terhormat Untuk saling mencurahkan kasih sayang diantara dua jenis manusia Tidak ada yang bisa dilihat lebih indah oleh orang-orang yang saling mencintai Seperti halnya di dalam pernikahan Hadis riwayat hakim Nah hadis ini sohih ya teman-teman Jadi rasa kasih sayang, rasa cinta, rasa ketertarikan kita yang muncul untuk lawan jenis Tidak ada yang lebih indah melainkan di dalam pernikahan Yang ragu-ragu untuk menikah biasanya laki-laki Terkait dengan rejeki atau mata pencaharian yang belum mencukupi Padahal teman-teman kata Rasulullah pernikahan itu adalah salah satu pintu rizki Jadi jangan khawatir dengan menikah maka akan kelaparan Maka akan mengalami kemiskinan Pernah ada yang cerita sudah ada calon yang baik Tapi masih ragu untuk melangkah menghitbah atau melamar si calon Karena merasa dengan menikah maka beban hidup akan bertambah dua kali lipat Takut ketika menikah urusan yang belum terselesaikan tidak akan beres-beres Teman-teman percaya deh Menikah itu tidak menyulitkan tapi malah memudahkan Kenapa mudah? Karena itu termasuk ibadah Hal-hal yang kita lakukan dalam pernikahan itu semua bernilai pahala Gak ada ceritanya Karena menikah pekerjaan kita jadi gak selesai-selesai Gak ada juga ceritanya Ketika menikah rizki jadi berkurang Urusan-urusan pekerjaan, urusan-urusan dunia Janganlah menjadi alasan untuk menunda sebuah pernikahan Karena yang dibutuhkan dalam pernikahan bukan harta Bukan urusan-urusan dunia yang lain Tapi adalah ilmu Dengan ilmu bisa mengantarkan kita untuk membentuk bayi tijanati Percayalah Allah itu Arozak Allah Maha Pemberi Rizki Allah yang mencukupkan bukan manusia Ingat tidak kisah Rasulullah yang menikahkan salah satu sahabatnya Sahabatnya ini kurang dalam harta Tapi ingin menikahi seorang gadis solehah Maka ia memberikan mahar berupa hafalan Al-Qurannya Nah jika Rasulullah melarang seorang laki-laki yang tidak mampu dalam harta Atau miskin dalam harta Pasti ketika itu Rasulullah tidak akan menikahkannya Tapi apa yang dilakukan Rasulullah Rasulullah menikahkan salah satu sahabatnya itu Karena tadi yang penting dan utama bukanlah harta Tapi ilmu Karena dengan ilmu mengantarkan sebuah rumah tangga menjadi bayi tijanati Oke teman-teman Aku akan mulai jawab pertanyaan dari teman-teman semuanya satu per satu Bismillahirrahmanirrahim Pertanyaan yang pertama nih ya Bagaimana caranya ta'aruf Gimana caranya ta'aruf Mungkin langkah-langkahnya ya teman-teman Jadi sebelum aku jawab Ta'aruf itu sendiri artinya memperkenalkan diri Dengan tujuan yang serius Dengan tujuan nikah sudah pasti Jadi ta'aruf itu bukan main-main teman-teman Bukan sekadar cuman kenalan Ya sudah gitu Sebenarnya ta'aruf sendiri itu kan Artinya perkenalan diri Tidak hanya berkaitan dengan jodoh sih sebenarnya Tapi karena di kita itu sering dikenalnya ta'aruf itu di dunia pernikahan Jadi definisinya itu memperkenalkan diri dengan niatan serius yaitu niat menikah Bukan main-main bukan coba-coba apalagi iseng Berkaitan sama pertanyaan tadi gimana caranya Caranya ta'aruf Sebenarnya ta'aruf sendiri itu bisa diawali dengan kalian itu meminta kepada orang tua Ustajah ngaji kalian atau teman yang kalian percaya Kalau langkah-langkah ta'aruf itu yang pertama biasanya diawali dengan proposal biodata Nah di proposal biodata itu pun itu lengkap Tidak hanya memperkenalkan nama ataupun tanggal lahir Tapi juga memperkenalkan kondisi keluarga Kemudian punya penyakit atau tidak Karakternya seperti apa Visi misi pernikahannya bagaimana Kedepannya ketika setelah menikah ingin tinggal dengan orang tua Atau ingin tinggal berdua Sampai kependapatan masing-masing juga ditulis di biodata itu teman-teman Nah langkah yang kedua itu ta'aruf ketemu Jadi setelah ta'aruf biodata si cewek sama si cowoknya ini oke Langsung ke ta'aruf kedua yaitu ta'aruf ketemu Jadi melihat calonnya secara jelas gitu kan Karena di ta'aruf pertama itu melihatnya hanya sekedar foto Nah kalau di ta'aruf ketemu ini lebih bisa melihat Oh cara berbicaranya begini Ya gitu lah teman-teman kalau ketemu langsung ya kan Jadi tahu tuh kita serk atau enggak gitu Di ta'aruf ketemu ini juga sama memperkenalkan diri juga Tapi lebih dalam lagi Dan ditambah dengan tanya jawab masing-masing Selanjutnya langkah ketiga Langkah ketiga itu Setelah ta'aruf ketemu Fix dua-duanya saling menerima Biasanya sih dalam waktu 3-7 hari itu sudah ada Sudah ada jawaban gitu Antara si cewek sama si cowok Mau lanjut ke proses selanjutnya yang lebih serius Ataukah berhenti sampai situ Kalau berhenti ya sudah berarti stop langkah proses ta'arufnya Kalau misalkan dua-duanya oke lanjut Nah ke langkah ketiga ini Langkah ketiga ini Pihak laki-laki meminta kepada pihak perempuan Yaitu kepada orang tuanya si perempuan Atau walinya si perempuan Nah ini bisa dinamakan dengan hitbah atau lamaran Langkah keempat Baru deh pernikahan Nah jadi singkat banget kan teman-teman Langkah-langkahnya Nah perlu diketahui juga Di proses ta'aruf ini Kita benar-benar terjaga sekali Komunikasi antara cewek dan cowok Menghindarkan diri dari berbagai jenis mendekati zina Seperti itu Dan insya Allah pernikahan akan berkah Karena diawali dengan proses yang baik Yaitu yang sesuai dengan syariat Islam Oke kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pertanyaan kedua Bagaimana awal pertama kali Aku sama suami ketemu Itu di ta'aruf Karena kita juga lewat proses ta'aruf Waktu itu yang jadi perantaranya itu adalah Ustadz ngaji kita Jadi setelah ta'aruf biodata Karena gak ada keraguan Jadilah kita lanjut ke ta'aruf ketemu Nah di ta'aruf ketemu adalah awal pertama kali kita ketemu Seperti itu teman-teman Jadi pertama kali waktu itu ketemu di rumah ustajah aku Kemudian masih lanjut lagi katanya Gimana rasanya ketika ta'aruf Gimana rasanya saat ta'aruf itu Tuh ta'aruf ketemu rasanya Deg-degan banget teman-teman Deg-deg ser gitu ya Pertanyaan yang selanjutnya Nah pertanyaan yang selanjutnya teman-teman Gimana cara meyakinkan hati Kalau dia adalah jodoh kita Kalau pengalaman aku sih Cara meyakinkan hati Sebenarnya salah satunya dengan sholat istihoroh ya Jadi sholat istihoroh itu Saran aku sih kalian lakukan Sebelum menawarkan diri untuk ta'aruf Jadi ketika Ketika proposal nikah datang kepada kita Itu bisa lebih meyakinkan hati kita Apakah proposal yang kita terima itu Buat tentram di hati kita Atau malah sebaliknya Cerita sedikit nih ya teman-teman 2013 itu aku lulus kuliah Nah kemudian aku baru pikiran tentang jodoh itu Tahun 2015 gitu ya Dari 2015 ini Mulai sholatnya ditambah dengan sholat istihoroh gitu Meminta kepada Allah dengan seyakin-yakinnya Seperti itu Nah perlu diketahui juga teman-teman Ketika kita berdoa di sholat istihoroh Atau di sholat-sholat kita Itu penting banget Doa itu dengan detail gitu Jadi jangan hanya ya Allah Berikanlah aku jodoh yang baik Doanya ditambah Jangan hanya itu teman-teman Karena kan Allah itu bersama persangka hambanya Seperti itu ya Kalian boleh nambahin Misalkan Ya Allah aku pengen jodoh yang baik Jodoh yang soleh Ya Allah aku pengen Yang memiliki hati yang lembut Yang memiliki perilaku yang baik Aku ingin jodoh Yang pintar ngaji Atau bahkan meminta Ya Allah aku ingin jodoh yang satu kota denganku Nah Allah itu seneng banget Mendengarkan doa-doa hambanya Dan Allah itu malu Ketika kita menengadahkan tangan kita Dan berdoa kepada Allah Kemudian Allah tidak mengabulkannya Jadi Allah sendiri yang memang sudah berjanji Berdoalah kepadaku Maka akan aku kabulkan Nah seperti itu teman-teman Jadi terserah kalian mau minta Apa aja Curhat aja sama Allah gitu Pengen apa aja Pokoknya curhat aja sama Allah Seperti itu teman-teman Ini jadi pengalaman buat aku teman-teman Karena ketika aku berdoa itu ya Dari mulai memikirkan tentang jodoh Di tahun 2015 itu Aku mintanya terus-terusan begitu gitu Pengen yang seneng berangkat ngaji Pengen yang perangainya lembut Pengen yang tutur katanya gak pernah kasar Bahkan pengen yang tidak dikenal sebelumnya Nah itu Alhamdulillah Aku dapat bonus itu dari Allah Jadi Alhamdulillah punya suami yang lembut Yang perangainya gak kasar Yang seneng berangkat ngaji Dan sebelumnya kita juga gak pernah Kenal sama sekali Nah gitu teman-teman Jadi doa itu adalah rasa kita Doaku adalah rasaku Jadi yang menjadi rasanya teman-teman Doa Doa aja sama Allah Jangan tanggung-tanggung doanya Semuanya keluarin Sampai hati kita itu tenang Sampai hati kita itu Merasa tentram Merasa nyaman Oke lanjut Pertanyaan yang lainnya Bagaimana Membalance Membalance Kehidupan rumah tangga Dengan Perbedaan usia Suami lebih muda Daripada istri Yap Satu-satunya kriteria aku Ketika ingin Ketika pengen jodoh itu Pengen yang lebih tua Usianya daripada aku Tapi memang gak pernah Gak pernah aku ucap juga sih Di dalam doa Ternyata Kadarullah Jodoh aku memang Yang lebih muda dari aku Cara Membalance Kannya Sebenarnya Semua Laki-laki itu punya Karakter Sama ya Karakter Dasarnya Yaitu Karakter Seorang pemimpin Jadi secara umum Karakter Laki-laki Lebih tua dari kita Ataupun lebih muda dari kita Itu sebenarnya sama Seperti itu teman-teman Seperti Rasulullah Dan Siti Khadijah Itu kan Perbedaannya Jauh sekali ya Rasulullah Ketika itu Usia 25 tahun Dan Siti Khadijah Usia 40 tahun Tapi Karena Siti Khadijah Bisa Memposisikan dirinya Sebagai istri Jadi Beliau itu Menghargai Menghormati suaminya Yaitu Rasulullah Bahkan Rasulullah Sangat mencintai Siti Khadijah Nah Jadi Teman-teman Sebenarnya sih Bukan karena Perbedaan usia Rumah tangga itu Jadi seimbang Atau enggak Atau rumah tangga itu Menjadi harmonis Atau tidak Tapi Karena Memang Gimana caranya Dua-duanya Menyikapi Rumah tangga tersebut Ada yang Usianya Sebaya Tapi Rumah tangganya Kurang harmonis Ada juga Suaminya yang lebih tua Istrinya lebih muda Terakhir dengan Perceraian Macem-macem Teman-teman Jadi Jadi bukan Perbedaan usia Sebenarnya Menjadi titik beratnya Tapi adalah Ilmu Yang sebelumnya Tadi sudah Aku ulas ya Jadi Bukan Harta Bukan Usia Bukan juga Yang berkaitan Dengan dunia Tapi Yang dibutuhkan Adalah ilmu Ilmu dalam Berumah tangga itu Harus bagaimana Cara menyikapi Suatu kondisi Misal Ketika Suami marah Ada yang Menyikapinya Dengan Ih Ngapain sih Ngambek-ngambek Marah-marah Sama istri Gak jelas banget Ada yang Diresponnya Dengan istrinya Udahlah Aku mau diemin aja Ngapain dia Marah-marah Sama aku Seperti itu Ih Gapakah banget sih Dia yang salah Kenapa dia yang marah Nah Seperti itu Nah Ada juga Yang responnya Ketika suaminya Marah Ya dia bersabar Diam dulu Dan meminta maaf Gimana kalau suaminya yang salah Yang gak masalah Istrinya minta maaf duluan aja Gak apa-apa kan Karena memang Di salah satu hadis pun Ketika istri tertidur Dalam keadaan Suami masih marah Atau tidak ridho Dengan istrinya Maka malaikat itu Tidak akan Mendoakannya Gitu Seperti itu Jadi malaikat itu Memalingkan wajahnya Kepada si istri tersebut Yang tidur Sedangkan suaminya Masih dalam keadaan marah So Teman-teman Memang Di belakang Punggung suami kita itu Ada surga Di sana Jadi Jangan sampai Karena ego kita Jangan sampai Karena Kanak-kanakan kita Itu bisa menghilangkan Surga Yang sudah terbuka Yang Yang sebenarnya Bisa kita masukin Seperti itu Nah Buat teman-teman juga Yang pernah nanya Sama aku Terus gimana Kalau misalkan Suami marah Kita itu harus Bagaimana Kita sambil pegang saja Tangannya Suamiku Atau Aaf ya Kalau aku Sudah buat Kamu Kecewa Kalau sudah Buat kamu Marah Seperti ini Banyak sih yang bilang Sama aku Gengsi Gitu ya Minta maaf duluan Padahal kan Suami yang salah Seperti itu Ingat teman-teman Suami kita itu Adalah partner hidup kita Bukan lawan Salah satu surga kita Kuncinya adalah Ada di ridho Suami kita Jadi seburuk Apapun suami kita Selama suami kita itu Tidak melakukan dosa besar Kita wajib taati beliau Bahkan ada hadisnya bahwa Sekalipun istri itu Menjilati Nanah Dari luka-luka Suaminya Itu tidak Mampu Menghapus Kebaikan-kebaikan Suami kita Ingat gak Kisahnya Siti Asia Istri dari Istri dari Seorang yang Sangat kafir Yaitu Firaun Yang menganggap Dirinya itu adalah Tuhan Tapi Siti Asia Tetap mengerjakan Kewajiban-kewajibannya Sebagai seorang istri Siti Asia Bersabar Ketika Siti Asia Diminta untuk Tidak menyembah Allah Oleh barulah Siti Asia Boleh untuk Menolaknya Karena itu adalah dosa besar Tapi selain dari itu Siti Asia Tetap menjalankan Perannya sebagai Seorang istri Hingga dengan Suaminya Yaitu Firaun Disiksa secara Tidak manusiawi Tetap Siti Asia itu Bersabar Hingga di detik-detik Kematiannya Allah menampakkan Rumah Di surga Untuk Siti Asia Seperti itu Teman-teman Jadi jangan Beralasan Ketika misal Suamiku kan bukan Rasulullah Suamiku kan begini Suamiku kan begitu Jangan itu dijadikan Sebagai alasan Untuk kita Untuk kita Tidak menghormati Suami kita Untuk kita Mencari-cari Kesalahan Suami kita Jadi salah satu ilmu Dalam berumah tangga Bagi seorang istri itu Adalah memang Bersabar Akan sikap suaminya Bagaimanapun Itu bentuknya Dan taat pada Suami kita Selagi Itu di jalan yang benar Wah Alhamdulillah Ini hujan turun Teman-teman Sambil ditemani oleh Hujan yang lumayan Besar Kita sama-sama Membaca doa Turun hujan Yuk Bismillahirrohmanirrohim Allahumma Sohiban Nafian Dan Jangan lupa Doa juga Buat Diri teman-teman Ataupun Orang lain Karena Salah satu Waktu dikabulkannya Doa adalah Ketika hujan turun Semoga Apa yang dicita-citakan Apa yang diharapkan oleh teman-teman semua Yang menonton video ini Segera Allah wujudkan di tahun ini Ataupun Yang belum menikah Didekatkan jodohnya Mendapatkan jodoh yang terbaik Dunia dan akhirat Juga Yang sudah menikah Semoga Selalu diberikan Sakinah Mawadah Warohmah Wabarkah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Kembali ke pertanyaan tadi Membelengskan rumah tangga Dimana Usia Dimana Usia suami Lebih muda Dibandingkan istri Ya tadi itu ya teman-teman Tidak dilihat Dari perbedaan usia Tapi bagaimana Kita cara Menyikapinya Kalau Dari aku tadi Sarannya Redamkan ego Di dalam rumah tangga Terlepas dari Siapa yang salah Siapa yang benar Ketika suami kita Marah Atau Sudah mulai Diemin kita Nyuekin kita Gak apa-apa Kita yang pertama kali Meminta maaf Kepada suami kita Karena Ini bukan Masalah Menang atau Kalah Menang atau Kalah Sama-sama Jadi abu Enggak Teman-teman Tapi Ini adalah Salah satu Jihadnya istri Karena Jihadnya Seorang istri Seorang wanita Itu ada Di dalam rumah Salah satunya Adalah Suaminya Nah Jihad itu Gak mudah kan Teman-teman Kalau jihadnya Suami adalah Berperang di jalan Allah Ataupun Mencari nafkah Untuk keluarganya Dengan nafkah Yang halal Dan toib Kalau istri Ya jihadnya Di rumah Yaitu pada Suaminya Seperti itu Teman-teman Pertanyaan selanjutnya Bagaimana Mengatasi Kerikil-kerikil Dalam kehidupan Berumah tangga Jadi teman-teman Kan dalam Berumah tangga Itu kita perlu Ilmu Nah Salah satunya Itu adalah Kita harus tahu Sifat Sifat Laki-laki Itu Umumnya Seperti apa Salah satunya Sifat Laki-laki Itu adalah Cuek Benarnya Mereka itu Tidak Cuek Cuma Karena Wanita itu Lebih Sendirunya Keperasaan Dan Laki-laki Itu Kelogika Jadi Terkadang Kita Nanggapnya Mereka itu Cuek Kayak Misal Rumah Kita itu Lagi Berantakan Kemudian Suami Cuek-cuek Aja Istri Misalkan Nanya Rumah Kan Lagi Berantakan Kok Diem Dikomentarin Misal Seperti itu Suaminya Bilang Yang penting Masih bisa Rebahan Jadi Banyak Suami Yang pulang Kerja Ngeliat Ruang Tamu Berantakan Itu Ada Ada Aja Yang Nggak Ngomentarin Itu Teman-teman Tapi Asal Ada Untuk Dia Istirahat Rebahan Ya udah Selesai Nah itu Mungkin Salah Satu Cueknya Atau Kita Udah Berpakaian Bagus Rapi Bahkan Kita Pake Pakaian Yang baru Kita Beli Untuk Menyenangkan Hati Suami Ketika Kita Pakai Suami Kita Mungkin Lagi Fokus Satu Hal Gitu Ya Entah Itu Di Handphone Atau Di depan Laptopnya Atau Yang lainnya Kalau kita Yang Nggak Tahu Ilmunya Ketika Ketika Mendekati Suami Kita Dengan Pakaian Yang Tadi Sudah Rapi Baru Wangi Seperti Itu Kita Udah Deket Deketin Gitu Supaya Suami Kita Mencium Wah Wangi Banget Wah Ini Baju Baru Ya Misalkan Seperti Itu Tapi Ternyata Banyak Banget Yang Nggak Sesuai Dengan Apa Yang Kita Harapkan Kadang Suami Itu Jojong Aja Santai Dengan Gadgetnya Masih Sayang Gak Sama Aku Pakai Baju Kayak Gini Udah Cantik Gini Nggak Dilirik Sama Sekali Nah Ini Perlu Ilmu Teman Teman Jadi Laki Laki Itu Fokus Satu Dengan Pekerjaannya Misalkan Dia Lagi Berius Dengan Gadgetnya Ya Dia Nggak Akan Ngeliat Ke Arah Lain Ya Pasti Ke Gadgetnya Seperti Itu Jadi Memang Harus Kita Lihat Aku Pakai Baju Baru Aku Udah Wangi Seperti Itu Misalkan Baru Dia Melirik Kita Cantik Banget Pake Itu Memang Kalau Kita Mau Diperhatikan Dengan Suami Kita Jangan Langsung Tiba-tiba Dateng Dan Duduk Di Sampingnya Diem Aja Gitu Itu Suami Kita Nggak Menyadari Kalau Kita Ada Di Sampingnya Jadi Memang Harus Di Depannya Jadi Dia Memang Fokus Satu Nah Jangan Sampai Hal Sekecil Ini Bisa Menjadi Masalah Dalam Rumah Tangga Kita Karena Sepele Banget Kan Istri Pengen Dipuji Eh Ngerasa Dicuekin Yang Suami Ngerasanya Biasa-biasa Aja Aku Nggak Nguekin Istri Aku Kok Gitu Misalkan Seperti Itu Tapi Ya Sama Ya Para Suami Juga Harus Belajar Ilmu Tentang Wanita Bahwa Wanita Itu Senang Banget Dipuji Apalagi Dengan Suaminya Contoh Lain Laki-laki Itu Senang Sekali Kalau Dihargai Dengan Hal-hal Yang Kecil Kita Sebagai Istri Sudah Menghargai Hal-hal Kecil Dari Suami Belum Nah Ini Juga Bisa Menjadi Masalah Teman-teman Cuma Ya Tadi Kita Memang Harus Belajar Dari Kesalahan Kesalahan Kita Jangan Sampai Kita Punya Kesalahan Itu Tidak Dijadikan Pelajaran Alaman Aku Juga Pernah Teman-teman Kurang Menghargai Hal Kecil Dari Suami Bukan Aku Enggak Menghargai Pemberian Suami Atau Usaha Suami Cuma Karena Aku Cuek Dan Juga Kurang Pekak Jadi Imbas Ke Suami Aku Jadilah Suami Aku Merasa Kurang Dihargai Pemberian Tapi Jangan Sampai Kesalahan Kesalahan Kecil Ini Jadi Berulang Terus Menerus Ini Harus Apapun Masalah Sekecil Apapun Itu Pasti Ada Hikmah Itu Pasti Untuk Kita Bisa Mengambil Pelajaran Dari Kesalahan Kesalahan Kita Dan Memperbaikinya Jangan Sampai Sudah Tau Kita Cuek Dengan Suami Kita Senang Diperhatikan Walaupun Pemberian Dalam Bentuk Hal Yang Kecil Kita Menjadikan Itu Alasan Karakter Aku Cuek Dia Harus Ngerti Dia Harus Pengertian Sama Berarti Sendirilah Harusnya Nah Jangan Itu Dijadikan Alasan Teman Teman Karena Dalam Berumah Tangga Itu Adalah Belajar Bukan Menjat Suami Kita Bukan Menyalahkan Suami Kita Atau Hanya Ingin Dimengerti Oleh Pasangan Kita Tapi Saling Saling Belajar Saling Memperbaiki Diri Saling Berubah Menjadi Lebih Baik Tuh Tujuannya Adalah Kebahagiaan Suami Dan Istri Kan Bukan Bahagianya Suami Saja Bukan Bahagianya Istri Saja Tapi Saling Membahagiakan Satu Sama Lain Jadi Hayo Teman-teman Yang punya Sifat Cuek Yang punya Sifat Kurang Pekat Dirubah Terlebih Itu Untuk Suami Kita Jangan Sampai Sifat Cuek Kita Tadi Sifat Kurang Pekat Kita Tadi Menjadi Bumerang Terus Dalam Rumah Tangga Sehingga Rumah Tangga Yang Kita Rasakan Nah Balik Kepertanyaan Tadi Gimana Caranya Mengatasi Kerikil Kerikil Dalam Kehidupan Rumah Tangga Selain Tadi Kita Mengetahui Karakter Karakter Laki-laki Itu Seperti Apa Sifat Dominannya Itu Seperti Apa Juga Ini Penting Banget Teman-teman Yaitu Selalu Dekat Sama Allah Selalu Berdoa Kepada Allah Selalu Minta Kehidupan Rumah Tangga Yang Harmonis Kehidupan Rumah Tangga Yang Sakinah Mawadah Warah Selalu Doakan Suami Kita Ketika Kita Misal Punya Suami Yang Keras Kepala Yang Egois Suami Yang Kurang Kasih Sayangnya Kepada Keluarga Kita Doakan Saja Kita Minta Pada Allah Agar Allah Yang Merubah Sifat Suami Kita Karena Hati Suami Kita Itu Allah Yang Genggam Jadi Nggak Ada Gunanya Kita Terus Mengeluh Sifat Suami Kita Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Jadi Jangan Malas Malas Berdoa Untuk Suami Dan Rumah Tangga Kita Kemudian Cara Ngatasin Kerikil Kerikil Dalam Rumah Tangga Atau Ujian Ujian Apapun Itu Harus Ada Kerjasama Antara Suami Dan Istri Pengertian Istri Ke Suami Pengertian Suami Ke Istri Kalau Suami Istri Saling Bekerjasama Dan Saling Menguatkan Jadi Teman-teman Yang Sekarang Rumah Tangganya Sedang Diuji Oleh Allah Minta Solusinya Sama Allah Semoga Kerikil Kerikil Dalam Rumah Tangga Kita Semua Segera Terselesaikan Dan Ganti Dengan Pahala Yang Berlipat Ganda Kita Lanjut Ke Pertanyaan Selanjutnya Pertanyaan Yang Ke Enam Bagaimana Cara Tetap Menjaga Hubungan Harmonis Aku Sama Suami Sebenarnya Aku Sama Suami Prinsipnya Dikomunikasi Jadi Apapun Itu Komunikasikan Sekecil Apapun Ada Kesenjangan Atau Ada Mulai Kegerisahan Dalam Hati Terhadap Pasangan Itu Langsung Dikomunikasikan Dengan Baik Jadi Salah Satu Kunci Rumah Tangga Harmonis Itu Memang Ada Komunikasi Teman-teman Semakin Renggang Komunikasi Kita Semakin Jauh Juga Kita Dengan Pasangan Kita Kalau Aku Pengalaman Ada Masalah Sedikit Langsung Cerita Sama Suami Entah Itu Masalah Rumah Atau Masalah Dengan Orang Lain Ataupun Yang Lainnya Itu Selalu Curhat Itu Selalu Curhat Ke Suami Dan Alhamdulillah Beliau Adalah Pendengar Yang Baik Jadi Memang Penting Banget Para Suami Atau Calon-calon Imam Calon-calon Suami Itu Untuk Menjadi Pendengar Yang Baik Untuk Istrinya Jadi Sekecil Dikomunikasikan Dengan Baik Kita Sukanya Apa Kita Kita Pengen Gimana Suami Kita Pengen Apa Suami Kita Enggak Sukanya Suami Kita Enggak Suka Apa Dan Lain Dan Agar Harmonis Pun Kita Harus Bisa Kalau Suami Kita Marah Kita Jangan Marah Kalau Istri Yang Lagi Marah Nah Suami Juga Jangan Marah Jadi Dua Duanya Harus Bisa Mengkondisikan Hati Jangan Sama Sisi Dimana Dua-duanya Sedang Bad Mood Sedang Pengen Marah Misalkan Suami Kita Marah Nah Ini Juga Bagi Seorang Istri Untuk Meredam Emosinya Terlebih Tadi Bahwa Surga Kita Itu Ada Di Rido Suami Kita Kenapa Cuman Istri Yang Harus Menahan Egonya Untuk Tidak Marah Sebenarnya Gak Gitu Juga Teman Suami Suami Yang Baik Juga Akan Melakukan Hal Yang Sama Ketika Istrinya Marah Dia Meredam Emosi Karena Sebaik-baiknya Suami Adalah Yang Bertutur Kata Dan Berperilaku Baik Kepada Istrinya Tapi Kalau Pengalaman Aku Ketika Suami Sedang Ngediemin Aku Atau Nyuekin Ya Harus Sebelum Tidur Pokoknya Harus Dapat Maaf Dari Suami Emang Gak Gengsi Sebenarnya Gengsi Tapi Buat Apa Melihara Gengsi Kan Gak Ada Manfaat Nya Juga Teman Teman Karena Niat Menikah Kita Itu Kan Untuk Ibadah Untuk Mendapatkan Surganya Allah Untuk Menjalankan Sunnah Rasulullah Jadi Ingat Aja Kesitu Kalau Kita Emang Lagi Bad Marah Dengan Suami Kita Kenapa Terkesannya Kok Istri Yang Selalu Ngalah Kenapa Kesannya Kok Istri Yang Lalu Harus Minta Maaf Duluan Kita Salah Kalau Punya Pikiran Seperti Itu Teman Teman Sebenarnya Laki Laki Itu Lebih Berat Karena Suami Kita Itu Bertanggung Jawab Atas Diri Kita Jadi Kan Tanggung Jawab Laki Laki Itu Ibunya Istrinya Adik Atau Kakak Perempuannya Dan Anak Perempuannya Jadi Suami Kita Itu Bertanggung Jawab Kelak Di Akhirat Atas Empat Tanggung Jawab Tadi Coba Bayangkan Suami Kita Sudah Berat Tanggung Jawab Atas Dosa-dosa Atau Hilaf-hilaf Yang Ia Lakukan Tapi Pun Beliau Nanti Harus Bertanggung Jawab Atas Istri Ibu Anak Perempuannya Dan Kakak Atau Adik Perempuannya Makanya Pernikahan Akad Nikah Itu Kan Dinamakan Mustakon Golizo Yaitu Perjanjian Yang Agung Perjanjian Yang Kuat Perjanjian Yang Besar Terhadap Dia Dan Allah akan Jadi Memang Sudah Sepantasnya Ketika Kita Ketika Kita Mendapatkan Ridonya Maka Surga Hadiah Buat Kita Bahwa Suami Kita Adalah Ladang Jihad Untuk Kita Jadi Untuk Para Istri Yang Menyayangi Suaminya Yang Mencintai Suaminya Kita Sama Sama Belajar Menjadi Istri Yang Solihah Menjadi Istri Yang Bisa Berkumpul Kelak Di Surga Bersama Suami Kita Lanjut Kepertanyaan Yang Eh maaf Pertanyaan Yang Ketujuh Pertanyaan Yang Ketujuh Bagaimana Meyakinkan Laki-laki Untuk Segera Melamar Wanita Karena Mungkin Laki-laki Itu Belum Siap Melamar Kalau Kata Suami Aku Karena Kalau Kata Suami Aku Karena Dua Alasan Pertama Karena Belum Siap Pekerjaannya Atau Alasan Yang Kedua Adalah Si Laki-laki Belum Siap Melamar Karena Masih Main-main Karena Iseng-iseng Coba-coba Karena Belum Pengen Menikah Seperti Itu Itu Kata Suami Aku Kalau Alasannya Pertama Kedua Kalau Misalkan Karena Alasannya Pertama Tinggal Si Perempuan Meyakinkan Aja Kepada Laki-laki Si calon Itu Bahwa Keluarganya Sederhana Tidak Memberatkan Kalau Sudah Diyakinkan Seperti Itu Tapi Tetap Tidak Yakin Juga Berarti Alasan Kedua Dia Masih Bermain Dan Tidak Dan Tidak Berniat Serius Dengan Kita Untuk Alasan Yang Kedua Saran Aku Tinggalin Laki-laki Yang Kayak Begini Karena Untuk Hal Seserius Ini Saja Dia Masih Bermain Bagaimana Untuk Menjadi Imam Kita Yang Harus Punya Tanggung Jawab Penuh Pada Kita Pertanyaan Selanjutnya Gimana Biar Suami Gak Terlalu Cuek Tadi Sebenarnya Sebelumnya Sudah Dibahas Gimana Biar Suami Gak Cuek Cuek Suami Itu Bisa Diatasin Sebenarnya Yaitu Dengan Mengenal Bahasa Cintanya Dia Ada Lima Bahasa Cinta Yang Aku Baca Dari Tulisan Ustadz Cahyadi Takaryawan Yang Pertama Itu Bahasa Cintanya Memuji Dengan Kata-kata Yang Romantis Atau So Sweet Misalkan Suami Kita Senang Kalau Kita Kalau Kita Bilang Masya Baju Itu Ganteng Banget Atau Mengucapkan I Love You Setiap Harinya Nah Bahasa Cinta Yang Kedua Yaitu Dalam Bentuk Pelayanan Misalnya Dalam Bentuk Pelayanan Ini Suami Kita Sukanya Misal Dengan Dipijat Atau Dimasakin Masakan Yang Dia Suka Bahasa Cinta Yang Ketiga Yaitu Menerima Hadiah Ada Yang Bahasa Cinta Suami Kita Dengan Menerima Hadiah Dengan Dikasih Suami Kita Atau Hal-hal Lainnya Yang Bentuknya Memberikan Hadiah Bahasa Cinta Yang Selanjutnya Quality Time Waktu Yang Berkualitas Contoh Misal Ada Yang Suaminya Pengennya Kalau Sudah Sampai Rumah Denangnya Ditemani Oleh Istri Tanpa Istri Melakukan Pekerjaan Rumah Apapun Contoh Suaminya Pulang Kerja Kemudian Istrinya Menyetrika Atau Masih Mencuci Baju Atau Masih Sibuk Ngepel Nyapu Kalau Suami Kita Bahasa Cintanya Adalah Quality Time Dia Ingin Sekali Waktu Bersama Kita Berdua Bahasa Cinta Yang Terakhir Yaitu Bahasa Cinta Dalam Bentuk Sentuhan Fisik Ada Yang Suaminya Misal Bahasa Cintanya Adalah Senang Dibelai Senang Di Senang Dipeluk Di Cium Ada Satu Cerita Yang Aku Dengar Teman Teman Jadi Ada Yang Mengeluhkan Suaminya Suami Aku Tiap Hari Nelfon Tiap Hari Bilang I Love You Tapi Aku Nggak Pernah Diberikan Hadiah Tapi Aku Nggak Pernah Dibelikan Apa Saat Dia Pulang Atau Ada Lagi Yang Mengeluhkan Ah Suami Aku Selalu Belikan Aku Ini Belikan Aku Itu Belikan Kado Ini Belikan Kado Itu Tapi Dia Jarang Peluk Aku Tapi Dia Cium Aku Padahal Aku Digandeng Suami Pada Saat Pergi Mal Saja Itu Sudah Buat Aku Senang Jadi Itu Beberapa Contoh Dari Bahasa Cinta Tahu Bahasa Cinta Kalau Sudah Saling Tahu Bahasa Cinta Masing Percaya Insya Allah Kita Nggak Seuzun Lagi Bahwa Suami Kita Cuek Sama Kita Atau Rumah Tangga Itu Selalu Nggak Nyaman Selalu Nggak Selalu Nggak Tenang Dan Lain Dan Perlu Diingat Satu Lagi Jangan Melihat Rumah Tangga Orang Lain Karena Rumah Tangga Orang Lain Itu Selalu Terlihat Lebih Indah Padahal Kita Nggak Tahu Apa Yang Ada Di Dalam Nah Terakhir Syukuri Apapun Yang Kalian Alami Dalam Rumah Tangga Kalian Syukuri Kebaikan Kebaikan Suami Kita Sekecil Apapun Itu Syukuri Kondisi Apapun Yang Terjadi Dalam Rumah Tangga Kita Dan Jangan Lupa Setiap Setiap Kejadian Ada Pesan Cinta Dari Allah Untuk Kita Kita Tinggal Ambil Pesan Cintanya Kemudian Jadikan Itu Hikmah Dan Menjadi Keberkahan Dalam Kehidupan Rumah Tangga Kita Pertanyaan Terakhir Kayaknya Ini Pertanyaan Yang Paling Gampang Dan Simple Untuk Dijawab Coba Kita Lihat Pertanyaan Terakhir Berapa Lama Proses Pernikahan Aku Dan Suami Aku Ingat Ingat Proses Kita Dari Ta'aruf Sampai Menikah Itu Sekitar Satu Setengah Bulan Teman-teman Mulai 20 Maret 2017 Itu Ta'aruf Pertama Ta'aruf Ketemu Itu Ta'aruf Ketemu Di rumah Ustazah Aku Kemudian Hitbah 14 April 2017 14 Mei 2017 Itu Kami Menikah Jadi Sekitar 1,5 Bulan Jadi Kurang Lebih 2 Bulan Prosesnya Alhamdulillah Nah Itu Jadi Penutup Pertanyaan Di Q&A kita Pada hari ini Semoga Bermanfaat Dan berkah Untuk kita semua Jangan lupa Like Comment And Subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Nafasku dalam mahabarindu Di istiqoro cinta